Jalan menuju obyek wisata Sedudo sepanjang 15 km antara wilangan sawahan rusak parah akibat truk bermuatan tambang. Karena tidak segera mendapat perhatian dari pengelola tambang, akhirnya warga beramai-ramai memblokade jalan dengan menanam pohon pisang. Diharapkan pengelola tambang segera memperbaiki jalan tersebut karena sudah mengakibatkan kecelakaan hingga tiga korban meninggal dunia. Warga tidak meminta kerusakan jalan hanya diuruk dengan tanah galian karena apabila musim hujan, jalan becek dan licin, sementara saat panas jalan menjadi berdebu. Supar warga setempat mengatakan jalan di desanya rusak akibat truk tambang yang setiap hari tidak kurang dari 150 armada. Ia meminta jalannya kembali baik dan tambang ditutup karena dari awal tambang itu untuk pembangunan bendungan semantok. Sementara bendungan semantok saat ini sudah selesai pembangunannya. Oleh karena itu kami mohon kepada pemangku kekuasaan, Bupati, Komperda dan sebagainya DPRD Untuk segera memperbaiki jalan akses jurusan wilangan sawan kurang lebih 15 km. Masyarakat meminta pertama adalah tambang segera ditutup. Yang kedua jalan segera diperbaiki sampai ada keputusan Bupati untuk membangun. Dan tambang ini ditutup. Sebelum tambang ditutup, masyarakat akan menutup jalan kompak antara desa Wilangan Sudimoro Harjo dan Sudimoro Harjo. Dan kecelakaan-kecelakaan yang ada di jalan ini, ini yang menggabatkan ada tiga orang sampai meninggal dunia. Selain mengakibatkan kecelakaan, jalan rusak juga berakibat pada rusaknya kendaraan. Salah satu kendaraan yang mengalami kerusakan terpaksa diangkat ke pinggir jalan oleh beberapa warga karena kondisinya menghalangi jalan. Dari Nganjuk, Haryadi, Suandito, Garda TV